Pernah kita kulaan barang 1 kilo itu Rp15.000, kita jualnya Rp20.000, kulaan berikutnya harga sudah sampai Rp35.000, jadi kita total bangkrut waktu itu. Assalamualaikum. Nama saya Putini, usaha saya, saya membuka toko yang namanya toko Kurnia di daerah Papar, Kediri. Dulu tokonya tidak di sini, dulu tokonya itu kecil, di belakangnya stasiun Papar. Dulu karena suami itu kerjanya jauh di laut, saya tidak punya kesibukan. Kita mencari kesibukan dengan membuka toko kain kilon. Saya ambil kain kilonnya dari Bandung, terus lama-lama kita mempunyai tempat di pinggir jalan, kita pindah di sini. Mulainya kalau kain kilon itu tahun 97, terus kena krismon, kena krismon itu kainnya agak tersendat. Tapi setelah pindah ke pinggir jalan di sini ini, itu karena banyak pembeli yang ternyata tidak menanyakan kain, tapi ada yang cari celana pendek, ada yang cari duster, lama-lama kita menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Jadi bukan karena kita ingin jual baju, terus kita kulakan baju, tapi karena yang datang itu mencari apa yang mereka butuhkan, terus akhirnya kita, oh iya, ketika kayaknya agak tersendat, lebih baik kita mencari barang-barang yang lain yang sudah dibutuhkan. Saya merintis usahanya saya dengan adik ipar saya, waktu masih kain kilon, tapi waktu itu kan masih dikeluarganya mertua, jadi kita memakai ruang sebelah yang kosong dan itu pun jalan buntu, jadi bukan tempat yang representatif, karena di gang buntu hanya zaman dahulu kan HP belum ada, jadi ketok tulah dari mulut ke mulut itu lebih cepat membantu kami. Gendalanya waktu itu krisis moneter, jadi ketika krisis moneter, pernah kita kulakan barang 1 kilo itu 15 ribu, kita jualnya 20 ribu, kulakan berikutnya harga sudah sampai 35 ribu, jadi kita total bangkrut waktu itu. Terus, dari situ tapi kita, apa yang ada masih kita perjuangkan untuk tetap eksis, ya dengan bantuan sana sini, dengan bantuan waktu itu pinjam bank ya, waktu itu pinjam bank, terus kebetulan kita sudah mempunyai tanah di pinggir jalan, kita bangun pinggir jalan, akhirnya kita pindah ke tempat yang di pinggir jalan. Awal pertama kali cikal bakal toko kami itu kain kilauan, jadi kami tidak mau kayak kacang lupa kulitnya, jadi tetap kain kilauan itu masih dicari orang, walaupun sedikit yang mencari, tapi kami tetap mengusahakan untuk ada. target pasar kita kan penjahit, datang beli kureng, dan dari penjahit itu kan pasti ada kayak iklan tersendiri ya, belinya dari mana, dan penjahit itu kan jujukannya orang, bahasannya kan jadi, apa namanya, mungkin tempat-tempat yang tidak bisa kita jangkau, karena kita juga tidak pakai media online, jadi lebih dari mulut ke mulut tadi. Nah, sementara yang lain-lain ada, insya Allah apa yang kita pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala ada, jadi ada kaos kaki, ada sepatu, ada baju laki perempuan, ada baju bayi, ada jilbab, ada untuk keperan bapak-bapak, ada baju koko, terus kopiah, sajadah, yang ingin mencari oleh-oleh haji, sebagian kami menyediakan. Karyawan saya ada 8, baru beberapa tahun terakhir ini kita bisa memanage, tapi itu pun sebenarnya belum bagus sekali ya, baru mulai ya, ada bagian keuangannya ada, terus bagian diri sandal sepatu ada, bagian baju sendiri, terus bagian untuk perlengkapan rumah tangga seperti taplak, spray, apa, kayak horden, kayak gitu juga ada bagiannya sendiri, terus bagi baju bayi juga ada bagiannya sendiri, jadi ada, ada apa namanya, manajemen sebenarnya ada, yang penting ada keuangan, ada bagian keuangan ada, pengadaan barang ada, bagian penjualan ada. Dari ruang yang semula yang di toko ini itu 6x8, kita menjebol ruang tamu, ruang kamar akhirnya menjadi 9x10, terus ternyata anak-anak kenapa kita tidak tambah sepatu, sandal, karena itu kebutuhan pokok ya, sekarang udah kayak kebutuhan pokok ya, anak sekolah setiap 6 bulan butuh sepatu, butuh seragam, kemudian sandal itu kadang-kadang kita, musim penghujan itu malah rame, sandal-sandal dari plastik itu, kadang-kadang orang 2 bulan sekali yang murah-murah itu sudah, jadi sudah beli, jadi kita tambah lagi garasi, kita jebol lagi garasi, jadi pelan-pelan, sembari kita di, apa, di, memang dipinjamin modal dari bank, kita juga memang hati-hati untuk urusan toko, selain itu juga banyak sales-sales yang membantu kami menyediakan barang yang kami, yang kami butuhkan dengan tempo antara 2 minggu sampai 3 bulan. Masih yang omset tertinggi itu, baju jadi, baju jadi itu mulai dari bayi, remaja sampai dewasa, karena kami itu lengkap, mulai dari kaos untuk harian, dasar untuk harian, celana pendek kolor yang hanya 10 ribu, itu sampai dengan jean, celana panjang, celana kain untuk kantor, misalnya baju mantan kita juga ada, gamis kita ada, jadi kalau kita masuk, itu istilah kerananya apa mbak, one stop store ya, jadi insya Allah, misalkan mbaknya datang ke sini cari jilbab tidak ada, insya Allah nanti masih bisa cari aksesoris, mungkin underwear, barang kecil mungkin sendal jepit, jadi, Alhamdulillah 90% yang masuk itu mesti ada closingnya, mesti ada pulang itu membawa barang, enggak tahu mungkin yang pertama yang dicari itu, mungkin bajunya enggak cocok, tiba-tiba melihat sandal atau tas, kadang-kadang, bapak-bapak yang dikasih membeli apa, kok lihat sabuk, sabuknya akhirnya kena, memang kita jualan di kampung, otomatis barang-barang yang kami sediakan juga apa yang merebab butuhkan, menengah ke bawah, kalau ke atas, sepertinya banyak alternatif ya di kota dan kami tidak mampu menyaingi, jadi kami hanya apa yang kita mampu jual, apa yang dibutuhkan masyarakat sekitar, terus orang kampung itu pelayanan, dari hati, jadi tidak bisa kita juga mengunti terus, juga enggak mau, jadi ya apa kesenangan orang sekitar, kebutuhan orang sekitar, dan bagaimana kita ingin diperlakukan, kalau kita membeli ya itu yang kita berkasih pelayanan, saya itu enggak punya muluk-muluk, yang penting satu itu jujur itu tidak boleh tidak, jualan juga harus jujur, misalkan ada barang yang rusak, saya anak-anak bilang, tunjukkan, kalau mau didiskon, tidak boleh ditutupi, saya memulai decide dengan jujur, karyawan juga pasti jujur, terus dalam keadaan apapun, sepi atau rame, kita tidak boleh menyalahkan karyawan, jangan tidak boleh langsung mejat, oh sepi karena ini tidak ada panen, atau karena apa namanya, hawanya panas orang enggak mau keluar, tapi justru ketika sepi, kita harus introspeksi, apa kita menyediakan barang yang tidak dibutuhkan oleh mereka, apa kita, yang mereka butuhkan kita tidak punya, atau harga kita terlalu tinggi, atau penataan kita itu kurang menarik, atau pelayanan kita kurang bagus, ketika semua masalah itu kebalikan, kita yang harus memperbaiki, ada gerak maju, tapi kalau setiap masalah itu selalu menuding di luar diri kita, itu tidak akan berkembang, menurut saya begitu, dan selama ini alhamdulillah timnya solid, ya karena setiap ada masalah tidak ada tunjuk hidung, itu tidak ada, jadi benar mereka introspeksi, tapi kita sama-sama evaluasi, biasanya generasi muda itu kalau pertampusnya pasti modal, padahal modal itu nomor kesekian, jadi kalau ingin usaha, dekati orang-orang yang sudah berhasil usahanya, misalkan pengen apa namanya, bisnis, ya dekatin, enggak tahu lingkungan-lingkungan bisnis itu banyak ya, mungkin bisa masuk dalam seminar-seminar motivasi itu bisa, tapi jangan terus, karena banyak-banyak remaja kan suka tuas ikut, tapi eksekusinya enggak ada, tempel orang yang sudah berhasil, terus kemudian setelah punya satu dua trik, atau mungkin ada ilmunya sedikit, yang paling penting itu enggak harus ilmu banyak, eksekusinya harus dimulai, entah itu jualan itu dari yaku ujil, dari sedikit itu dimulai, jangan nunggu besok pemis ya ayo, enggak tahu itu dari caranya apa, itu nanti akan mengalir, enak saya begitu, nah ketika belajar bisnisnya ada, baru ditambah dengan manajemen bagaimana, terus masuk-masuk tempat motivasi, bergaul dengan orang-orang yang sudah melejit, terus plus minusnya juga, karena kalau bergaul dengan orang yang sudah bisnis, saya sudah melakukan ini, harusnya bagaimana, kenapa begini, nah prosesnya memang ada, tapi ilmu yang banyak, tanpa ada eksekusi, tanpa dimulai itu sama saja bohong, tidak harus besar, tidak harus punya barang sendiri, bisnis itu tidak harus banyak barang sendiri, tapi dengan dimulai, kita bilang, wah aku sudah jadi perusahaan ini, jadi harus ada percaya diri, saya perusahaan walaupun sedikit, karena perusahaan itu tidak harus, tidak ada kan namanya wira usaha sekecil, harus dimulainya kan harus dimulai, tapi itu, saya begitu, saya dari kuliah dulu sudah jualan bedak, karena terpaksa tidak ada uang untuk bayar kuliah, jalan yang saya lakukan apa, sembari kuliah, ya barang dagangannya orang lain tak bawa ke kampus, tidak punya modal, tapi saya dapat tambahan uang, di kampus, karena kampus itu tempat orang ngumpul, masuk kampus, dosen belum datang, wah bedak-bedak, taruh di meja, dosen datang, kita ambil, tanpa harus mengumpulkan orang, gitu loh, jadi, positif, tengkeng, apapun kondisimu, cari kebaikan di situ, kadang-kadang, apa, keterbatasan itu, bisa jadi satu kelebihan, kalau kita bisa, bisa melihat sisinya, sisi baiknya apa, sisi baiknya orang yang tidak punya, dan dia banyak beban, itu dia yang mempunyai daya dorong, yang lebih besar daripada orang yang punya mobil, punya modal apapun, dia, dia ini tidak bisa terkalahkan loh, pokoknya tekadnya kuat loh ya, gitu, jaman sekarang tuh banyak macet ya mbak ya, dimana-mana macet, hawanya panas lagi kalau siang, kalau kita ingin belanja sampai ke kota-kota, kita menghabiskan waktu yang luar biasa, nah, kami toko kornia, itu menyediakan barang-barang yang dibutuhkan, seperti apapun yang melaka di tubuh, kita mempunyai sandal, sepatu, baju perempuan, baju laki, kita mempunyai baju bayi, bahkan kalau untuk kado, bisa dibungkus di tempat, kesenangannya apa, enaknya di sini itu, daerahnya agak di kampung, jadi sembari ke sini bisa melihat sawah, tidak macet, tidak membutuhkan waktu yang banyak, misalkan mau ke Malang, ya dilewati, nah, toko kornia berada di Dukung Bulurejo, Desa Papar, Kejamatan Papar, Kediri, insya Allah di Google sudah ada ya, di Google sudah ada, terus, mungkin, harganya sangat terjangkau, kita menyediakan barang anti-mahal, karena kita, tidak mungkin menahan barang lama, biar cepat habis, cepat terjual, dan ketika hari lebaran, ada banyak potongan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ketika hari lebaran, selamat menikmati, diberalak terjual, selamat menikmati, selamat menikmati, dan ketika hari lebaran, malam-alak-pokongan, Terima kasih.